Hai JBL balik lagi di PB Ina kali ini di segmen ini kayaknya tuh happy banget seneng banget membuka segmen karena kita baru aja dapet gelar juara dari seorang Gregoria kita sendiri kita hari ini rame ada Ciuni ada Mbah Wit ada coach yang dimana-mana ada disini kita rame banget Oh iya gitu ya seneng banget dong akhirnya malah Tunggal Putri yang sebenarnya enggak diunggulkan kan kemarin kita tidak mengunggulkan Tunggal Putri kejuara tapi justru Gregoria yang juara dan bisa dibilang penampilannya sangat-sangat luar biasa bagus banget dari babak awal kita ngomong babak awal dulu ketemu sama Okuhara Zomi iya Cini kan pasti ngikutin juga dari awal kita ngebahas dari awal dari lawan Okuhara apa sih yang jadi poin kemenangan seorang Grego melawan Okuhara walaupun memang kita tahu Kuhara lagi sedikit menurun lah performanya enggak enggak seperti dulu tapi kan Okuhara juga tetap seorang pemain yang bagus lah gitu apa sih yang jadi poin kemenangan dari seorang Grego kalau lihat dari babak awal sampai akhir menangnya semua straight iya artinya memang dia siap banget nih sama turamen ini dan kalau melihat kualitas permainan kalau sama Nozomi ke belakang ke depan lah ya ya biasa lah maksudnya enggak ada yang spesial mungkin karena lawannya juga belum belum ngadu banget gitu tapi kalau sama Chen Juve itu kelihatan banget kelihatan banget secara semuanya mau itu kekuatannya dia mau itu kecepatannya dia mau itu antisipasi bolanya dia ketenangannya dia udah udah pengen menang banget kalau dari kemarin lihat gesturnya deh nggak panik nggak yang gimana-gimana itu beneran the best version-nya Grego kayaknya kebetulan setuju nah kalau kita lihat kan juga kemarin Tunggal Putri ini full squad ya jadi maksudnya nggak ada yang Oh si Marin nggak ikut kita ini bener-bener semuanya ikut gitu kita lihat kedua kayaknya yang withdraw akane tapi selain itu kan semuanya bener-bener full ya semua ikut Nah kalau kita lihat kan kemarin dia ngalahin Okuhara kedua dia ngalahin Kim Ga Eun yang kemarin juga sebenarnya abis juara juga lagi pede-pedenya terus ketemu dari Singapura juga Nah kalau kita lihat dari babak pertama babak 16 sama delapan besar justru yang poinnya tuh lebih mepet-mepet dibandingin semi ama semi finalnya sama semi ama final ya Nah apa sih yang jadi faktor kok bisa malah di awal itu yang mereka tuh lebih lebih kayaknya lebih ketat gitu permainannya lu dulu leh lu dulu leh abis itu baru tutup sama awin arah jamnya gini kan gua lihat dulu dulu nih ya kalau ngelihat mainnya Grego dari awal terus kayaknya makin firm makin firm terus percayaan diri juga makin naik terutama di semi final lawan Zeng Baiwon walaupun ada kendala di kaki tapi ya itu mungkin motivasinya lebih lebih gede pengen menangnya terutama di final juga itu pukulannya sempurna kalau di di partai final lawan cenefe tapi lawan Yogyamin sebenarnya juga tipis-tipis skornya 2-2 20-1 19 tapi di akhir-akhir poin ya dia lebih tenang karena ya kelihatan lah kelihatan auranya kalau kalau mau juara jadi apapun ada auranya ya apapun bola apapun jadi bagus jadi masuk terus ya enggak panik ikan terutama kan kayak gitu enggak panik di poin-poin krusial ya paling kelihatan waktu di final deh itu udah the best version bener kata Ciyuni tadi bilang the best versinya Grego secara pukulan variatif temponya cepet mainnya agresif enggak kayak seperti biasanya dia kadang-kadang juga nunggu enggak banyak melakukan kesalahan sendiri terutama di bola depan kan biasanya adalah ditarik-tarik pukulannya nih lebih 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 langsung masuk terus di belakang apalagi di terutama dari overhead itu pukulannya nggak bisa kelihatan dia mau drop shot silam mau mau smash silam mau drop shot lurus itu semuanya semuanya bagus dan hasilnya Ciyuni juga nggak bisa apa-apa nggak ketekan nggak bisa keluar ya Grego juaranya top mantap is the best nambahin dep kalau sama Yo Jamin dia memang enggak terlalu suka bolanya ada faktor cocok dan tidak cocok ya Yo Jamin ada serangannya lebih enggak enak kalau senju betulan rally ya ya cuma selama ini dia ngelayanin rally menurutku ya tapi kalau kemarin tuh dia turun duluan tapi mau turun duluan dia harus cepat gitu loh bolanya di depan dia kan sebelumnya kalau lawan cenjuve walaupun rally itu bolanya kelewat-lewat jadi dia nggak bisa nyerang sebagus kemarin menurutku begitu kalau dari Mbak Wit gimana nih Mbak Wit ah kita waktu minggu lalu nggak ada yang ngebak Grego nggak ada sama sekali malah ngebaknya Jojo kan Mbak Wit sama Fru Bakri yang remuk di babak awal remuk redam jadi kita maksudnya bener-bener nggak nyangka karena di dua turnamen sebelumnya Grego tampilannya nggak optimal ya run satu run dua kan di Dermak dan di Perancis gitu jadi kita mungkin kali ini salah prediksi nih kayaknya gitu cuma ya seperti yang dibilang tadi tampaknya Grego memang mempersiapkan diri sangat baik ya terbukti dari awal itu yang bayu ini bilang nggak pernah kehilangan satu game pun gitu dan di final itu dia menjadi tulang punggung ASEAN tidak ada lagi ya ya bener-bener hanya dia dan Excel son yang jadi bintang tamu main non-China gitu jadi mereka bersatu tuh kemarin di Twitter sampai Excel son bilang oke we need your support gitu kan maksudnya sebuah kebanggaan lah ya Indonesia Indonesia bertumpu pada sektor Tunggal Putri ah ya setelah banget loh jadi Story Maker kan Iya pertama kali Tunggal Putri Indonesia yang menjuara di level 500 atas ya sungguh luar biasa ya pencapaian dari Grego nah kalau kita lihat nih dari penampilan Grego terus apalagi udah juara layak nggak nih dia jadi top F4 nya lah gitu asik udah udah pantas belum nih masuk ke jajaran itu kalau menurut udah Ci ini gimana Ci ya sekarang tujuh ya ya tapi masalah Grego itu adalah memang konsistensi kita masih nggak tahu lagi kalau dia pindah lapangan pindah venue pindah venue jadi kalau kita lihat Australia dia venue nya pas dia enak tuh wah mati deh gimana matiin dia susah dia matiin orang gampang gitu kan nah ada venue venue yang menurutku dia nggak comfortable itu dia bisa kalah juga sama yang di bawah ya tapi lebih baik kayak Grego bisa nggak bisa kalah tapi bisa ngalah juga yang atas nah mau keempat itu itu sudah harus nambah satu lagi konsistensi ya kan itu yang harus dikejar menurutku ini titik awal ya kayak semua pemain lah Bakri punya titik awal Olinglen itu kan dia punya titik awal Grego sekarang punya titik awal ini pencapaian yang menurutku lebih besar daripada sebelumnya ya kan jadi pencapaian lebih besar mainnya juga kualitasnya itu luar biasa tapi jangan lupa Chen Yufei juga harus baku hantem sama Marin harus baku hantem sama Anseong sampai dia tiba di final nggak bilang dia siap nggak siap ya namanya final ya tapi maksudku Grego memang bermain baik nah sekarang nanti cobaannya di turmen berikutnya kalau tanya modal iya banget dia punya banget punya modal itu dia sangat punya modal setauku yang belum kalah cuma Anseong yang lain dia sudah bisa kalah ini orang lain juga susah yang lain Anseong nggak cuma belum ya juga belum pernah ya masih tiga top 10 itu sisanya udah semua lihat-lihat ke sini sih harusnya bisa lah yang gila lagi coverage lapangannya tuh gila loh bola tipis banget tuh biasanya nggak kena Iya ini bisa masuk dan terus berani-beraninya service tinggi kan kalau orang single mah service pedek mau nyerang kalau dia nggak loh tadi kemarin tuh bukanya service tinggi gue bilang hebat nih orangnya siap dia iya kan jarang kan dia tuh service tinggi gitu gitu sih berarti ini udah jadi modal juga kan otomatis kan berarti dia pasti nambah pedenya nambah nih rasa kepercayaan diri untuk next turnamenya juga bertambah gitu nah tapi kalau kita lihat kemarin nih kan ada kejadian nih waktu kakinya minta pengobatan lah di babak semifinal ya waktu lawan Zang Baiwen nah apa sih yang jadi titik balik dia lu dulu deh yang jadi titik balik dia kok bisa dia tuh tetap pada top performanya dia padahal nge-over satu lapangan sebegitu gede dengan kondisi kaki-kaki kayak gitu tuh nggak gampang ya single dan dia harus nge-over sendirian dan kalau lihat wawancaranya Coach Erli dia bilang ya motivasinya lebih besar dia nggak mau ngerasain jadi ya tetep ya walaupun mungkin ada ya pasti sakit-sakit mah pasti lecet-lecet gitu mah ada tuh pasti tapi ya ya karena motivasinya lebih besar pengen nunjukin juga dan ada kesempatannya yang pasti ada kesempatannya maksudnya bisa final Zeng Baiwen ini bukan Tai Suying bukan sayang kapan lagi ya ada kesempatan ada kesempatannya terus luangnya Zeng Baiwen lain Tai Suying retired kan ini ada kesempatannya lawan Zeng Baiwen yang maksudnya bukan yang di top 4 kapan lagi ya dimaksimalin ya untungnya kan di final juga pasti kan udah lebih persiapan kan sebelum di tapping apa gitu mungkin juga ada sakit tapi pasti motivasinya besar ya hasilnya jadi juara yang terutama sih daya juang kan daya juangnya itu loh ya bener yang tadi dibilang bola tipis-tipis biasanya udah nggak kejar ini dipaksa sama dia dan dan dia kan temponya dia mau cepetin jadi mungkin lebih efisien karena karena pukulannya nggak terlalu banyak nah kalau selama Mbah Wit mengikuti perjalanan para atlet-atlet gitu ada nggak sih kejadian yang sama kayak gini maksudnya insiden yang sama gitu ada banyak banget dan itu pemain-pemain top aku sering banget ketika udah selesai main interview itu mereka minta izin sebentar gitu kakinya tuh kapalan dan itu maaf ya sampai berdarah kadang-kadang gitu dan itu bisa tunggal apa ganda tunggal yang aku alami yang atau yang ganda mungkin pernah juga cuma aku enggak enggak pas pas aku interview itu pemain tunggal itu rata-rata tuh tunggal putra kebanyakan tuh dan itu enggak tahu Nah aku mau nanya nih kalau misalnya pemain kapalan pecah itu gimana sih maksudnya apakah hanya kayak lecet-lecet aja kapalnya pecah tenggelam atau nggak bisa jalan atau apa gimana rasanya sih eh coba kita nanya ke yang paling sederhana pernah nggak waktu jaman main tuh ngalamin kayak gitu juga sih sering dua kaki sering ya bukan pernah sering Iya sering apalagi lagi tanding atau latihan sih Iya itu ya kalau nggak latihan ya tanding karena kan kita lama mainnya lebih lama gitu latihannya juga lebih banyak karena mungkin gamenya juga lebih lama ya sering tapi asal tidak cedera enggak apa-apa deh ya masih bisa ditahan tapi kan perih-perih tapi kalau mau menang ya suka lupa beneran tapi maksudnya sakit enak tapi kalau cedera kan lebih susah ya kita nggak bisa nekuk mau nekuk sakit kayak gitu kan enak tapi kalau kayak gitu mah lecet-lecet udah makanan yang hari-hari lah ya udah kayak udah terbiasa dilatihkan juga seperti itu gitu ya iyalah ya kan kalau zaman Ciusya itu dulu sekali drilling 500 bola gimana enggak satu pemain ya kapalan jalan gimana enggak kapalan dan anu ya lah ngelupas lah ya udah pasti gitu terus catatan lagi satu lupa Grego yang saya lihat selama ini kalau dia dari babak pertamanya susah nanti babak keberapanya itu drog nah itu harus menjadi catatan dia harus bisa stabil walaupun lawannya berat ya dari babak awal ini kan ya oke lah masih oke menurutku masih dua game dua game nanti kadang-kadang bisa ketemu yang berat-berat-berat-berat nah itu itu kan berarti stamina yang lebih panjang butuhnya iya iya itu kebalikannya OI Butet ya kalau OI Butet dulu gitu kalau di pertama tuh udah terjol udah susah mati-matian yang biasanya juara iya biasanya kalau dia tahu makin enak kena batis sandungannya di depan tuh habis lancar ya sering ya kayak gitu ya kalau kita lalu kita sandungan lagi eh polisi tidur sandungan terus-sampai bengkak-bengkak gitu rasanya lalu sendiri pernah nggak ngalamin itu waktu waktu lagi main lecet nggak inget kayaknya enggak deh tangan kalau ukuran kerja keras kayaknya banyak depan orang lain jadi tolak ukur kerja keras orang pemain ya kalau tangan pernah lah kalau tangan pasti kalau ganda ya tangan-tangan tuh lecet tapi ya tangannya halus nggak ada ini di di plaster tapi ya udah main mah ya emang dikerjaan resikonya lecet tapi ya udah gas main apa adrenalinnya sebegitu tinggi sehingga kayak nggak dirasa aja gitu kecuali mungkin cedera kalau cedera kan mungkin sangat nggak bisa ditahan nggak 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 dirasa soalnya kadang itu pemain pernah yang gue lihat itu sampai dia buka kos kakinya tuh udah darah sebenarnya bukan nggak dirasa sih lebih kenahan karena ya gimana lagi gitu kan memang kondisinya dia kayak gitu tapi dia tetap harus main kan kayak gitu dan dan keseringan tuh nggak mau diberitain Iya mereka yang kayak gitu Mbak tolongnya jangan diberitain karena nanti dijadikan alasan walaupun dia menang dan kalau dia menang bakal diberitain eh musuhnya lihat dong beritanya di juara misalnya Oh udah mau dia senang final Olimpik kemarin kan luka lakinya di final Olimpik ya makanya pergerakannya nggak terlalu bagus gitu lawan ya rezekinya Axelsen kan berarti itu lawannya tata sakit coba dicederanya pas semi ginting yang masuk final bener juga ya namanya rezeki-rezekian ya nanti rezekinya ginting tuh kalau lagi apa ya mungkin sakitnya tuh kalau relinya panjang intensus pas kena nah gitu kerennya Tokyo nyut gitu ya ah tapi biasanya kita pasti udah tahu tuh ini kayak gini sakit kita cari cari-cari celah tuh Mbak biar sudah enggak terlalu sakit lagi langsung enggak lagi lain Grego jadi lebih efektif mainnya karena dia nggak bisa tahu nih nggak bisa relih panjang-panjang jadi lebih inter-main ya gitu mungkin kayak dedis gitu mencari lebih cepet jauh-jauh lebih cepet boleh depannya terasa ini biasa dia kedengk-kedengk gitu loh ini kayaknya tuh kalau kita lihat kalau kita rangkum dari penampilan dia justru bener-bener peak performanya itu ya tadi di final ya justru kan biasakan orang di awal atau di tengah-tengah tapi ini bisa dia tuh peak performanya tuh di partai puncak gitu nah terus kalau kita lihat yaitu tadi setuju si pemainan Grego tuh luar biasa bagus jarang mati sendiri terus agresif penempatan bolanya juga luar biasa banget gitu yang buat kayaknya tuh Chen Yufei malah nggak nggak bisa main gitu Nah tapi yang jadi rame banget di netizen ini para badminton lover bilang aduh santun banget ya dia selebrasinya gitu maksudnya kalem banget ya poinnya jauh coba ini mepet gua udah teriak-teriakan itu tapi kan gimana tetep kan sih pasti ada adrenalin kita juara buat sejarah gitu Tunggal Putri gitu kan tapi Grego sempet riak sih nggak mungkin habis di awal di awal-awal tuh poin-poin mungkin masih kayak belum yakin bakal menang dia teriak tuh kenceng banget hampir kayak marin teriaknya dia dia meyakinkan diri dulu ketika akhir-akhir yang tadi boleh bilang skornya udah jauh ya udahlah ya nggak mungkin pas abis mukul dia baru inget pas menang aduh kaki gua sakit dia baru kepikiran tuh aduh kaki gua yang sakit nih udah nggak usah deh soalnya kan santun banget pada bilang nggak ada selebrasi yang berlebihan kayak bener-bener menghargai lawan lah kayak akane malah bilang kayak akane gitu aku melihat sih malah Grego itu ada ketakutan kemarin ketika game kedua dia sering banget tuh nge-leading jauh di susu itu sering jadi dia bener-bener jaga pace maksudnya kan ya ini kalau pemain ya kadang udah 20 mau aku nanti gua mau kayak ada kayak gitu ya tuh nggak kepikiran nggak kepikiran aku entah selebrisinya mau kayak gimana lah kayak gitu kan tapi dia kemarin enggak tuh kayak karena aku lihat dia bener-bener harus menang dulu nah kayaknya pas menang itu rilisnya juga dia nggak sebegitunya ya karena bener dia jagain itu poin harus 21 aja kayak gitu kalau aku lihat gitu terus wawancaranya dia bilang aku nggak percaya sih ya aku menang gitu you know like apa ya jadi oh ya mungkin lu bereaksi kayak gitu karena apa situasinya juga dia nggak nyangka terus pokoknya dia mau lewatin 21 aja pikiran dia pas 21 nya lewat udah 21 dia mungkin juga mau kayak gimana juga udah nggak ya udah ya udah nggak ya kepikiran atau mungkin gimana ya kayaknya tuh rasanya tuh beban yang dipundak itu itu tadi kan dia mikir sepoin 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 dulu begitu kayaknya udah lepas itu udah juara kayaknya ya udah udah plong udah beban udah hilang ya udah udah kayak gitu ya ngeliatnya sih ngeliatnya seperti itu Oke JBL jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi dengan pembahasan yang makin seru filingtana pe visible 2 film in yeah ya nah ya ya ha ya ya yeah